Hey yo arroh semua kembali lagi di channel saya BKosong13i Kali ini saya akan membahas event-event yang begitu banyak yang akan dimunjukkan nanti pada Call of Duty Eh sebelum itu jangan lupa untuk like, share, subscribe ya dan komen di bawah Tentang dimana, apapun lah, komen apapun ya biar ini bisa ditonton banyak orang ya Oke 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 Langsung saja kita to the point Yang pertama itu adalah ini teman-teman Misi, ya misi baru lagi ya teman-teman Yang pertama itu kan yang saya tunjukin itu kan yang operator skill ya teman-teman Operator skill yang sparrow ya Berarti yang panah itu ya Yang bagi panah yang bagus, tembak sekali mati itu Nah bagi kalian gimana? Itu senjata bener-bener OP banget bukan? Yang keduanya adalah senjata baru dari scorestreak ya teman-teman Scorestreak itu adalah molotov cocktail Jadi ini molotov cocktail ini bagi kalian yang belum begitu tau ini Sebenernya udah ada scorestreaknya itu dari box itu Yang box apa itu namanya Kalian itu bisa dapetin dari situ teman-teman Jadi ini kegunanya ya cuma ngelempar doang Tapi kalau misalnya kena barangan rame orang Bah ini bagus banget dan cocok banget ini ya teman-teman Di mode domination ya teman-teman Kita langsung masuk saja dan Misi-misinya itu aja cukup mudah Dan saya sudah bermain beberapa misi Dan lihat progresnya sudah sampai 7 Karena yang saya belum melanjutkan lagi Karena yang mock-up content ini ya teman-teman Jadi misinya itu cukup mudah Jadi 150 musuh, tinggal musuh Oplegen operator Pokoknya kalian bisa ngebacalah sendiri ya teman-teman Oke kita selanjutnya tuh ke misi ya Ini sebenernya aku gak bahas banyak ya Jadi ini aku sekali ngebahas Mock-up top cocktail sama ya Sehat istrius ideologi, ada versi Di fokus itu ketika misinya itu cuma kayak nolongin teman Dari betroyak pas kenok Terus sniper Terus ada sniper only ya Itu lagi Dan ada lagi ya ini teman-teman yang misi Jadi kalian usahain itu Dapetin Dapetin skornya itu di atas 5% aja teman-teman Maksudnya di dalam 5% itu Supaya kalian bisa dapetin senjata BK57 Ini dengan ketanya Ini saingan senjatanya type 25 teman-teman Jadi kalian buruan kumpulkan Doctech Manti koleksi ini ya Sebanyak mungkin sebelum tanggal Ya 2 hari lagi ya berarti Sampai ya upload ini Bang nanti baru habis ya Terus ada login event Cuman Nah terus untuk bagian login Nanti kalian dapet hadiah segala macem Event iklan challenge Sekalian login harian Nah Yang kedua itu adalah Ini teman-teman Ada kayak gacha spin lagi ya Cuman karena ini yang terbaru Kalian bisa lihat di kiri atas Itu ada present galaxy spin Khusus bagi kalian yang parah sultan Kalian beli ini senjata Senjata pertama Di Call of Duty Mobile yang bener-bener kayak Berkilauan gitu main white Wow Kalian bisa lihat sendiri kan Dan yang kedua ini skinnya Bener-bener Wih gila nih Bener-bener ganas banget Gila Terus Wah Gak bisa ngomong aku nih Jadi bagaimana komentar kalian Apakah bagus atau gimana Atau cuman pengen lihat saja ya Oke lah Oke kita langsung saja Masuk ke Call of Duty Mobile Test server ya teman-teman Ya sekarang kita udah masuk ke Call of Duty Mobile test servernya Nah di Call of Duty Mobile test servernya Sudah kebuka yang namanya zombie ya teman-teman Jadi kalian bisa mainin di Call of Duty Mobile test server Untuk mainnya gimana bang Ini mainnya kalian harus cek di Garena Call of Duty CODM ID ya Untuk nama instagramnya Kalian tinggal Pencah Atau gini Saya kasih linknya itu adalah Bit.ly Hashtag Bukan hashtag Apanya garis miring itu Yang namanya apa Slash Test server zombie Jadi kalau kalian Ngisi website itu Kalian otomatis Kedownload Kalau Call of Duty Mobile test server Jadi ini Bisa dibilang juga Katanya test server ini terbatas Untuk orang-orang yang bisa Dapet interdentu Jadi kalian juga bisa lihat Di kanan atas itu Kenapa Kok bisa dapet CP 100 ribu Karena ini test server Emang bener-bener dikasih Secara gratis teman-teman Kalian bisa lihat nih hadiah-hadiahnya tuh Udah saya terima nih Hadiah-hadiahnya bener-bener banyak tuh 100 ribu CP Nah ini buat ngetes-ngetes Mencobain terus kita bisa Kirim Oke kita langsung saja ke Mode Bahas mode zombie Nah Untuk masuk Di Rilisan dari Call of Duty Mobile Di mode zombie-nya ini Bakal keluar Di Call of Duty-nya sendiri itu Dia gak ngasih tahu Kapan sih tanggalnya keluar Tapi Menurut prediksi aku Maaf Kalau sendiri Kalau salah Ini berbarengan sama Tanggal season Season rank match-nya itu Selesai ya teman-teman Yaitu tanggal 25 25 November 2000 Ya 2000 Sekarang tahun inilah Apalagi Terus Di Nah ini ada bilang Season ke-3 Karena bukan season Itu ada season 2 Ada season 4 Ya sebagainya Jadi di mode zombie ini Kenapa kalian itu harus wajib Memainkan game ini Teman-teman Karena pertama itu ada hadiahnya Teman-teman Hadiahnya bener-bener banyak Teman-teman bisa lihat Dapat hadiahnya banyak banget Ntar Ke-reset entah berapa hari Kemudian Tapi Menurutku Ini Call of Duty mode zombie ini Kayaknya Bakal Ditetapin Secara permanen Teman-teman Kayak Battle Royale gitu Jadi Ya bagus banget Ya teman-teman Jadi kalian bisa lihat Dapat hadiahnya Apa-apa-apa saja Terus Kalau bisa menunjukkan Di Heroic Black mode Kalian bisa Bahkan bisa mendapatkan X Senyata Ya Mele dengan ini Terus Ada karakter baru Sama ya Pistos Selamacen Aturannya Bisa baca Nanti juga Ujud-ujunya Akan Kuahdika Of Duty Mobile Yang Originals Ever Bakal Kemarin Juga Ini Arturannya Nanti Pasti Aturannya Bahasa Indonesia Masih Bahasa Inggris Oke Kita langsung Bahas Kebagian Rank Match Selain Season 1 Akan Membias Pada Tahun 25 November 2019 Kita Akan Bahas Ke Season Season Kedua Ini Yang Kedisi Tiga Ini Salah Jadi Hadi-hadi Dari Season Event Lewat Ini Season Apa Ya Season Ini Untuk Multi Parac Match Kalian Di Rookie Dua Kalian Dapatkan Dengan Senyata Shotgun Shotgun Snowflake Karena Kalian Bisa Lihat Di Tema Luarnya Ini Tentang Sali Berarti Ya Ada Mode Ini Demen Mode Baru Baru Segala Baru Tapi Nanti Aku Bahas Ladi Terus Yang Kedua Itu Ini Sama Kayak Season Adanya Kartu Diri Untuk Nambah XP Level Senjata Kalian Yang Kedua Ini Senjata C358 Tadi Yang Aku Tujuk Yang Yang Ketiga Kedua Nampak Smoke Smoke Granade Snowflake Ya Bagus Cuma Andaikan Ada Smoke Granade Berubah Jadi Salju Tampilannya Lebih Keren Lagi Ketika Kalian Sudah Mencapai Pro Kalian Maka Enfor Enfor Snowflake Mungkin Banyak Banyak Orang Yang Memakai Enfor Snowflake Untuk Direng Kepi Ya Ini Kalau Kalian Bisa Sampai Pro Ke Atas Kalian Bisa Lampai Senjata Skinnya Belum Keren Hanya Untuk Season Bo Ini Kalau Habis Itu Kalian Dapat Di Master Sniper Sniper Yang Diki Tiga Yang Tembak Itu Sali Hid Itu Pasti Bakal Mati Kalau Di Kenapa Di Kiri Atas Season Sisi 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 Oke Kita Masuk Ke Battle Royale Itu Dapat Tadi Sama Wings Snowflake Sama Backpack Snowflake Terus Mobil Snowflake Terus Mekanik Sampai Penting Kenapa Kalian Harus Sampai Master Minimal Untuk Mencapai Battle Keren Makan Mendapatkan Karakter Lagi Tentang Map 2 Tentara Bayaran Mungkin Yang Sebelum Itu Map 1 Atau 2 Saya Sudah Kurang Nau Tapi Kalian Makan Dapatkan Karakter Ini Jadi Kalian Bisa Dipakai Di Battle Battle Royal Maupun Multi Match Yang Terakhir Ini Avatar Frame Bersama Beda Pastinya Hadis Sama Avatar Frame Tapi Keliatannya Lebih Garang Ini Kayak Karakter Tadi Di Master Satu Tadi Kalian Bisa Lihat Ada Modelnya Apa Ketika Kalian Main Multi Player Ada Mode Baru Juga Model Prop Hunt Lalu Lucu Juga Jadi Kita Sebagai Profile Kita Bisa Jadi Barang Barang Itu Terus Ada Jadi Hunter Untuk Menembakin Jadi Prop Hunt Ada Game Gmod Itu Ui Bisa Lihat Benar Beda Bukan Oke Sampai Sido Dulu Aja Guys Jangan Lupa Like Share Subscribe Seperti Biasa Dan Jangan Lupa Untuk Comment Tentang Apapun Itu Bahas Apapun Nanti Saya Jawab Sebisa Mungkin Oke See you guys In the next Video Bye 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 Sub indo by broth3rmax